Banjir tengah melanda di lima kabupaten dan satu kota provinsi Kalimantan Tengah. Lima kabupaten tersebut yaitu Pulang Pisau, Katingan, Kota Waringin Timur, Barito Selatan, Kapuas, dan Kota Palangkaraya. Menanggapi kondisi itu Gubernur Kalimantan Tengah Haji Sugianto Sabran dalam keterangan persnya. Husay memimpin rapat koordinasi penanganan bencana, baik alam maupun non-alam mengatakan, Enam kepala daerah harus konsisten dan komitmen membantu warga yang terdampak banjir. Selain itu untuk penanganan kondisi lingkungan jangka panjang, dia meminta pemerintah pusat untuk meninjau kembali segala perizinan baik perkebunan, hutan tanaman industri ataupun HTI, dan hak pengusaha hutan atau HPH, dan bukan itu saja, dia akan tegas terhadap penambangan ilegal yang merusak lingkungan. Ketika itu tinggi, ini rakan Tuhan yang mempaksa dulu, oke, muka bumi. Ini rakan Tuhan yang mempaksa, sesuatu, muka bumi, ini harus bersesukuri. Tetapi, manusia itu harus ada, bahwa penting yang dibalikan kemana. Untuk itu, saya sesuatu menurut dalam waktu dekat ini, beri surat pihak pembunda pusat, supaya bikin perizinan baik perkebunan, perkebunan HTI, HPH yang sedang berjalan, baik itu yang tidak terjalan, yang berjalan pertama, kalau ditinjaukan kembali keberadaan HTI. Baikun yang perlu jalan, ada HTI yang berjalan wasmuluh dengan termasuk wasmuluh, penuh wasmuluh, terus masuk juga ke dasberibu, ada banyak soal yang di bahkan, ada sesuatu ke sana, mungkin nantap begitu, 100.000 hetak. Kalau yang dibiarkan, ini tidak boleh menjadi, ini yang legal, yang legal yang saya letakan. Termasuk penggunaan HTI ini yang gagal mereka. Yang legal, masalah kita harus ada. Kita jangan tergantung dengan dimanjang dan alam. Kita harus kerja keras untuk kehidupi diri kita dan orang-orang kita. Soalnya bisa makan, anak-anak bisa bersekolah, ketika sakit bisa semua sakit. Tapi perlu saya ingatkan, ada rantangan lingkungan. Lingkungan ini, sementara yang itu ada 7.000 orang, ada 8.000 orang atau 10.000 orang yang bekerja. Tetapi yang merasa sakit, kita tahu itu, ratus-ratus orang lagi yang sakit. Akibat tidak sadar, legal ini, legal ini pertama, legal ini itu pertama. Dari Palangkaraya, Gilang Rahmawati, Kalteng TV Terima kasih.